Apa, tribunnya, kemarin saya pikir itu lapangan yang sudah betul-betul dimiliki warga atau mungkin tanah hibah Ternyata belum, tapi insya Allah nanti mudahnya ada solusi lah dari pemerintah dan dari masyarakat Kemudian Bapak Trisu Narsi, Kepala Sekolah Oh ibu ya? Ah, salah bu, soalnya lama sekali jadi guru, 35 tahun Bercanda bu ya Belum ada legalitas dan, ya legalitas tanahnya bu ya Makanya kalau untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu agak sulit Karena legalitas, memang legalitas ini sangat penting Insya Allah bu, kita akan selesaikan dan saya akan komunikasikan dengan TNI, Pangdam Bagaimana caranya ini, karena saya rasa mereka juga pasti ada solusi untuk itu Apalagi untuk sekolah kan Supaya kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah itu dengan legalitas yang jelas Insya Allah bu Kemudian musyolahnya juga Nah, musyolah ini sebenarnya saya ingin mengajak masyarakat Nah, karena kalau misalnya kita membangun masjid di bumi, di dunia Sama dengan membangun rumah di surga Nah, berarti kalau kita ada rumah di surga Ya, nggak mungkin kita pulang nggak ke rumah kan Pasti kita pulang ke rumah, mungkin ke surga Nah, kalau bapak-bapak ingin masuk surga Bisa kita rame-rame bangun musyolah Tapi insya Allah juga pemerintah akan hadir bu Dan Pak Hamdan saya juga insya Allah akan hadir untuk musyolah ya bu ya Kemudian Pak Mujiono, HGU PT TKA Kemudian ini HGU HGU ini hak guna usaha Saya juga menjadi pandangan prioritas untuk HGU ini Karena kadang-kadang begini Pak, mohon maaf Kadang-kadang HGU-nya itu lebih tua Daripada yang mengaku masyarakatnya Tapi kalau ada HGU yang terlantar Itu harus dikembalikan ke pemerintah Dan kita akan bicarakan dengan masyarakat Karena nilai tambah dari investor itu Salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan Dan menambah PAD untuk pemerintah daerah Pendapatan yang meningkat ini Itulah yang akan membangun kabupaten kita Nah ini, jadi kita harus sama-sama memikirkannya Dan TKA tadi ini Atau mungkin yang HGU Saya rasa ini belum terlantar Tapi masih proses Ini datanya ada di sini Tapi yang saya tidak tahu Kalau Bapak itu datanya dari mana Apakah dia sudah terlantar atau belum Kalau dia sudah ada surat terlantarnya Tolong dikasihkan saya Saya akan tidak lanjutin Karena di sini masih Masih usulan penetapan tanah terlantar Ini suratnya ada di sini Jadi belum terlantar mereka Kita masih mengusulkan Ini bahkan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Ini masih mengusulkan Karena itu ada prosesnya Jadi sama dengan masyarakat Kalau misalnya Bapak punya legalitas Baru ada yang ambil Kira-kira Bapak marah atau tidak Begitu juga perusahaan Dia punya legalitas Dan harus diurus secara prosedur yang benar Nah ini masih di sini Masih usulan penetapan Sampai sekarang belum clear Sudah lama sekali Ini 2013 Nanti insya Allah kita akan tidak lanjutin Karena memang yang dilawan itu kan Orang-orang besar Pak Yang punya itu HGU-nya Saya sempat datangin Bahkan yang kemarin itu tidak digaji Masyarakatnya saya datangin Pak Di kantor PDI Gua sekjen Dia bilang Pak hati-hati Kenapa kok hati-hati Saya datangin dia Saya datangin di kantornya Di kandangnya saya datangin Pak Saya bilang bayar gajinya Kalau enggak ini bahaya Akan dituntut lagi Kemudian hak mereka harus dijalankan Alhamdulillah sudah dibayar Pak 4 miliar lebih Ya Sudah dibayar Insya Allah Dan itu bukan suatu keputusan yang mudah Pak Harus punya keberanian Dan punya komitmen Supaya itu bisa dijalankan Sama dengan membangun penajam pasir utara ini Kalau kita tidak punya keberanian Punya komitmen yang besar Tidak mungkin ada tertangun Tapi semua butuh proses Pak Butuh proses sekali Kita nikah aja Harus hijab kabul Apalagi mau membangun yang sebesar ini Kira-kira seperti itulah Kemudian ada kuasa pertambangan Nah disini juga ada Badan perizinan ini Saya bawa kesini Supaya melihat menengah secara langsung Agar kita bisa evaluasi kembali Apa sih sektor-sektor indikatornya ini seperti apa Supaya masyarakat itu Dengan investor itu Ada opportunity Ada maksudnya tidak ada yang ditinggalkan Pak Semuanya itu Merasa nyaman Karena kita juga harus membuat investor nyaman Yang terkhususnya masyarakat juga harus nyaman Nah jadi ini memang Mohon saya diberi waktu dulu Untuk memperbaiki ini Karena juga saya sadar Pak Saya baru lima bulan jadi bupati Ya baru lima bulan ya Belum Pak nanti enam bulan Bulan tiga Tapi insya Allah Pak Yang penting Yang saya usulkan itu Ada tiga Infrastruktur Kesehatan dan pendidikan itu Model utama kita Insya Allah kalau tahun ini sudah berjalan dengan Baik Di tahun berikutnya itu Akan lagi Di sektor industri Dan kesempatan kerja itu Yang harus kita pikirkan Jadi step by step Kemudian kalau di pendidikan Sudah wajib Pak Di tahun depan Itu 20% Langsung saya plotkan Karena kalau kemarin itu masih banyak Cengkoneknya Pak Anggarannya tidak ada lah Ini tidak ada Kalau tahun depan begitu berapa Anggaran kita katakanlah 2 triliun 2 triliun 20%nya langsung ke pendidikan Bangun infrastruktur Dan lain-lainnya Kemudian Ketua Takmir Masjid Al-Falah Nah ini tadi Tadi namanya siapa ya Abdul Hafid Pencabutan surat edaran Bupati Pak Bagaimana Pak Apa itu Pencabutan surat edaran Bupati Kelarangan bikin SKT Jadi ini Kelarangan penerbitan SKT Di kawasan budidaya kehutanan Ini sebenarnya Dan HGU ya Ini sebenarnya untuk mengamankan Jadi begini Pemerintah pusat itu Kita ini hanya kepala daerah Jadi otoritas organisasi itu Dari presiden Mempunyai stak OPD itu kementerian Ya kementerian-kementerian Terus ke gubernur Habis itu jatuhnya ke bupati Kalau dulu Dulu itu ada Otonomi daerah Sekarang Otonomi daerah Yang sekarang ini Apalagi di jaman saya Itu dikebiri Dan kemarin saya Sudah menghadap kepada Ketua DPR RI Bang Sud Ya Bang Sud itu Saya datang ke dia Bahwa ini melanggar Dengan undang-undang Otonomi daerah Kenapa dikebiri Kenapa saya bilang dikebiri Karena izin-izin Galian C Ijin-izin kehutanan Nol mil laut Itu semua diambil provinsi Jadi bupati itu Tidak ada apa-apanya Sebenarnya Pak Tapi kami masih Perjuangkan dengan Hak-hak undang-undang Makanya harus punya Intelektual untuk Memperjuangkan hak-hak Masyarakat Karena yang selalu Disalahkan di daerahnya Itu pasti pemimpin daerahnya Bupati atau wali kota Tidak gubernur Jadi ini ada proses Dan ini juga Kemarin Mungkin di tahun 2015 Ya mungkin Jamannya Pak Yusran ya Nah ini Ada pengamanan Tapi insya Allah Nanti kita akan kaji ulang Makanya dengan Saya berjalan ke bawah ini Pak Saya mendapat informasi nih Karena baru aja Ini juga dikasih tau Ini suratnya disini Tapi insya Allah nanti Tahun depan kita perbaikin Jadi saya mohon Mohon Waktu Tapi alhamdulillah Dengan turun ke masyarakat ini Saya mengetahui Apa sih kisi-kisi di bawah ini Maksudnya permasalahan-permasalahan Nah seperti itu Insya Allah Pak Itu tetap kita perjuangkan Tapi untuk HGU ini Memang harus diperjuangkan Oleh kepala daerahnya Legislatifnya Dan tokoh masyarakat Nah seperti yang tadi itu Yang TKA juga Itu yang kemarin Yang 3000 hektare itu Itu kan Lahan tidur Tapi HGU nya masih berlaku Jadi harus Ada pengusulan dulu Kepada pemerintah Di pertanahan Untuk mengeluarkan Dicabut Karena itu lahan tidur Dua tahun tidak dibuat operasi Dia dianggap Lahan tidur Apalagi ini sudah bertahun-tahun Tapi insya Allah itu Kita perjuangkan Pak Ya Apa itu Pak Yang kita tadi tanyakan Bukan lahan tidur Bukan Bukan Tapi lahan yang sudah Turun-temuruh Lahan yang sudah Turun-temuruh Dimiliki oleh masyarakat Ini diakui HGU Baik Berarti Pak begini Kalau zaman perang Tadi kan bicara zaman perang Zaman perang kan Ada harta rampasan Pak Harta rampasan Orang-orang yang berperang itu Dia yang berhak mengambil Harta rampasannya Kalau ada TNI Mengambil harta rampasan itu Karena tadi mengusir Jepang Saya Coba kita buka Dalam ajaran agama saja Tapi disini Masyarakat ingin Membawakan Atau minta Keringanan Kepada pemerintah Bahwa Kita punya desa Tapi dikuasai oleh HGU Oleh TNI Bahkan di belakang sini Juga saya mendengar nih Makanya tadi saya bawa Perizinan disini Ada lahan yang dikelola oleh TNI Batu Barat Ya tambang ya Disini Ini juga harus dikomunikasikan Pak Karena ini bukan Persoalan yang Sepeleh Bukan Persoalan yang gampang Untuk kita pecahkan Jadi memang kita harus Duduk bersama-sama Jadi saya turun Ke lapangan ini Dan ini semuanya Saya video Biasanya Saya bikin Diabadikan Dan ini nanti Saya akan panggil Pak Dari Dandi Mungkin juga Saya akan menghadap Ke Panglima Kodang Mula Warman Untuk melihatkan ini Apa nih Indikasi di masyarakat ini Seperti ini loh Pak Karena kehadiran pemerintah itu Sangat Sangatlah wajib Untuk masyarakat Nanti itu Pelan-pelan Pak Kita nungguan Karena kalau misalnya Kita bicara turun-menurun Rata-rata Jawa semua Pak Kerajaan Majapahit Pak Sampai ke Thailand sana Majapahit Tapi kenapa Thailand Menjadi Thailand Bukan Indonesia Karena ada proses-proses itu Nah itu yang Kalau kita bicara tadi Jaman Perang itu Pak Mohon maaf Kemudian Dermaga Atau mungkin Masalah Pulau Balang Pulau Balang itu Kemarin itu Pak Saya meminta kepada Toko masyarakat Meminta surat-surat yang jelas Karena ada sempat Jalan ditutup Gak boleh dicor 500 meter itu Logika saya ya Di Pantai Lango itu Logika saya Kenapa kok ada orang Yang tidak mau berpahala gitu Padahal ini kan jalan Ini jalan Apa Pahala Yang tidak putus-putus itu Nah Jangan maria Tau-tau semua kan Kenapa kok tidak mau Padahal coba berapa meter Dan panjangnya segitu Akhirnya Berbicara dengan Toko masyarakat tersebut Dan saya juga dibantu Oleh masyarakat sendiri Karena kalau masyarakat Musuhnya bukan pemerintah Pak Harus masyarakat sendiri Karena kalau pemerintah musuhnya Itu tidak sebanding Dan tidak adil nantinya Harusnya masyarakat Harusnya pemerintah turun Membawa Kesimpulan untuk masyarakat Dan Alhamdulillah Yang ditutup tadi itu Sudah dicor Dan kemarin saya lewat Pantai Lango Alhamdulillah sudah jalannya Sudah dicor semua Dan tahun ini Insya Allah Dari jenibora Sampai Pantai Lango Ini dicor semua Pak Dan dikasih lampu semua Maksud saya disini Masyarakat juga hadir Pak Kalau bukan kita yang bangun Siapa yang mau bangun Pak Gajinya Bupati Tadi gajinya RT Gajinya 1 juta Gajinya Bupati itu 5 juta 600 Gaji Presiden Direktur saya itu 150 juta Tapi apa Maksud saya begini Kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat Untuk manusia lainnya Itulah kita menjadi manusia Kalau kita tidak bermanfaat Untuk manusia lainnya ya Saya tidak tahu itu jadi apa ya Pak Nah kira-kira seperti itu Kemudian Yang kedua Pak Buloh Balang Sudah insya Allah Pak Sudah tahun ini Akan 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 Apa Nyambung ke balik papan Tapi di balik papan itu memang Jadi begini Di balik papan itu memang Tidak ikhlas Ya sepertinya ya Walaupun saya kenal disitu penjabatnya juga Dia tidak ikhlas untuk menyambungkan balik papan Dengan penajam ini Kenapa? Karena penajam ini Kalau sudah tersambung Insya Allah yang akan menjadi kota itu di penajam Ya Jalan tol itu nanti tersambung Itu ibaratnya kayak Jakarta dengan Banten Bandaranya itu ada di Banten Sukarmata itu di Banten Bukan Jakarta Ada di Banten Tapi kotanya ada di Jakarta Nah insya Allah itu Maksudnya Dalam Dalam apa Bayangan-bayangan saya ke depan Insya Allah penajam akan seperti itu Pak Insya Allah Makanya kita harus mempersiapkan dari infrastrukturnya Jangan sampai nanti kita punya jembatan nyambung Tapi infrastruktur kita jelek Itu akan menjadi polemik lagi ke depan untuk pembangunan di PPU Karena pasti akan dibawa ke ranah politik Nah ini Tapi insya Allah dengan penyatuan pemikiran antara eksekutif, legislatif, dan tokoh masyarakat Kita bersama-sama membangun PPU Insya Allah PPU akan maju Dalam waktu 5 tahun ini pasti ada perubahan yang nyata untuk PPU Amin Kemudian Bapak-Bapak dari Pak Tini Sianto Betul ya? Pak Yanto aja ya Ya Pak Tanto Tadi diminta untuk TPA Jadi begini TPA dan Dinas Tua Karan Jadi di depan ini Pak ada namanya program yang saya belum jalankan Pak Karena memang harus step by step Tapi insya Allah dalam satu periode ini akan kita jalankan Namanya BSB Brigadir Siga Pencana Di situ nanti ada UPT Dinas Kebersihan Kalau UPTPU kan sudah ada di setiap kecamatan Nanti ada UPT Dinas Kebersihan itu di setiap kelurahan dan desa Akan disiapin Kemudian akan disiapin juga TPA-nya Pak Cuma ini masih program Karena dia harus Harus betul-betul terprogram secara baik Agar tidak mubazir Karena juga banyak saya lihat disini Di kelurahan ini seluruhnya kayaknya sudah dikasih mobil ambulan Ya Tapi tidak Bukan tidak jalan sih Maksudnya perlu ditingkatkan lagi Saya sih pinginnya bahwa ambulan itu ambulan gratis Pak Jadi ada anggaran khusus Dan betul-betul 24 jam begitu di calling oleh RT atau toko masyarakat Untuk menjemput yang sakit Mereka hadir langsung di depan rumahnya Bahkan akan kami tambahkan dengan 24 dokter 24 dokter disitu Agar dia hadir disitu Jadi namanya rumah sakit berjalan lah Seperti yang ada dilakukan di Kabupaten Bantaeng gitu Tapi memang masih program mungkin tahun depan Pak insya Allah itu berjalan Dias kebakaran itu juga nyambung Pak Karena itu penting Sudah menjadi umum Untuk keamanan kita juga Kemudian Bapak Abdul Rasid Di RT 04 Jalan lingkungan Tentulah ini termasuk juga Dalam program kita Pak di infrastruktur Cuma memang harus ada yang diprioritaskan dulu Karena anggaran kita ini terbatas Anggaran kita terbatas Dan mudahan nanti dengan Sholatnya anak-anak kita Mudahan Bapaknya juga sholat ya Sholat Sholat duha yang dikeluarkan Mudahan itu juga membawa Membawa turunnya rahmat Allah itu ke penajam Pasir Utara Kemudian posyandu Nah ini saya terima kasih Pak RT Karena sudah mempunyai inisiatif sendiri Untuk memakai dana swadaya ya masyarakat Tinggal ongkos kesukurannya aja lagi Kemudian air bersih Ya betul-betul sekali Di Genevora dan Gersik ini pasti Air bersihnya susah Makanya kalau saya datang kesini Saya selalu bilang Sayu Ibu Hekna Jadi memang harus ditingkatkan Pak Tapi perlu proses Saya rasa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga harus bersabar Saya gak mau janji-janji Pak Tapi ini betul-betul adalah Upaya kita untuk mendengarkan secara langsung Dan mengundang OPD Agar ini menjadi keseriusan kita untuk pembangunan Nah nanti kalau OPDnya tidak bisa dibangun Tidak bisa membangun Ya mungkin kita binahkan aja Kita binahkan nanti OPDnya untuk diganti sama orang yang bisa membangun Kemudian Beli Igusti Dari Bali ya beli Jalan tolong ditingkatkan Tentulah ini masuk juga dalam infrastruktur Kemudian anak-anak yang berprestasi ini dipekerjakan Yaitu juga menjadi Dengan kita Pak Bahkan Bukan hanya Anak-anak berprestasi Tapi anak-anak juga Insya Allah kita dorong untuk berprestasi Pak Kemudian keamanan yang ditingkatkan Jangan sampai ada teroris Nah Ini kalau sudah bicara teroris Teroris ini apa sih Saya rasa kalau di Indonesia ini Kita jangan terusuk dengan media Bahwa kita di masyarakat ini harus menanamkan nilai-nilai kreligiusan Apa itu nilai kreligiusan Religius ini bukan untuk umat muslim saja Bukan orang untuk umat islam saja Tapi seluruh umat Makanya saya ingin membawa PPU yang maju Modern dan religius Anak-anak ditanamkan nilai-nilai kreligiusannya Sedih ini mungkin Agar kenapa? Karena orang yang beriman Tidak akan mau membunuh orang Tidak akan membunuh manusia Nah kalau ada orang yang membunuh manusia Itu mungkin ilmunya belum sampai dia Ilmunya belum sampai Pak Karena itu haram hukumnya Bahkan orang yang sudah menyerah dalam perang Tidak boleh dibunuh Haram hukumnya Coba buka dalilnya Tidak boleh Pak Jadi kalau kreligiusan Saya yakin orang-orang yang ditanamkan kreligiusan Dekat dengan Tuhan Dari segi Apapun agamanya Insya Allah terorsi itu tidak akan ada di Indonesia Pak Insya Allah Tapi perlu kita waspadai Karena banyak juga indikasi-indikasi Titipan-titipan dari luar Ya Pak ya Dari luar apalagi kalau misalnya Masyarakat itu ekonominya itu kurang Jadi tinggal dia kasihkan Eh kamu saya kasih uang nanti 10 miliar Anakmu saya jamin Istrimu saya jamin Keluarga mu seluruhnya saya jamin Kamu harus berbuat ini Bila ada yang seperti itu Pak Nah bagaimana kita mencari solusinya Dengan kita bermasyarakat Berkumpul Saling tukar pikiran Saling mengingatkan Yang baik dan buruk Saya rasa itulah Pak Aduh saya jadi cerama disini Pak Tapi saya rasa itu Bapak-bapak sudah mengerti sekali Karena keamanan itu Dari kita sendiri Bukan hanya di masyarakat Tapi di tingkat rumah kita sendiri juga Seperti anak dan istri itu Banyaknya kita saling mengingatkan Ya ancaman narkoba juga seperti itu Pak Saya rasa tidak ada yang setuju dengan narkoba ini Saya pun Sudah menjalankan setiap honorer itu Di tes urin Pak Di tes urin di kabupaten itu Di pemerintahan Karena kenapa? Karena narkoba ini sangat Sangat membahayakan Jadi kalau orang kaya saja itu Bisa habis karena narkoba Apalagi orang yang sudah melarat Pak Jadi pikirannya pasti akan lain-lain Apakah dia mencuri atau yang lain-lain Makanya tingkat kewaspadaan kita Sama-sama mengingatkan Dari rumah sendiri Sampai ke instansi pemerintahan Yaitu kami sudah menjalankan itu Pak Insya Allah juga saya sendiri Yang akan tes urin kepada OPD-OPD yang lain Kemudian Bapak Edi Sud Ketua LPM Pak ya Keloran Gersik Nah ini juga salah satu tokoh Untuk menjaga keamanan Pak Tapal batas yang harus kelar tahun ini Nah saya sudah tulis disini Pak Kepada Bapak Camat ya Saya Insya Allah akan memprioritaskan tapal batas ini Karena ini menjadi masalah juga Kita harus tahu Luasan wilayah itu berapa Tapi harusnya Ketika kelurahan itu dibentuk Harusnya tapal batas itu sudah ada Sudah jelas Karena tidak mungkin dia Terbentuk kelurahan itu Kalau tidak ada tapal batasnya Ini harus jelas Kalau toh juga belum jelas Maka para lurah dan desa ini Harus duduk bersama Ya tahun ini kan itu sebenarnya Kalau kita duduk bersama Pak Insya Allah tidak ada masalah Mencari solusinya Karena kalau misalnya tapal batas ini menjadi kendala Ya kita harus selesaikan Dari toko masyarakat Kemudian instansi terkait Kelurahan Camat Mendudukan mudahan Pak Camat tahun ini Paling lambat tahun depan Itu bisa clear dengan tapal batasnya Polatas ini di wilayah Kecamatan Penajam Kemudian tambak Tambak di dinas perikanan Insya Allah Pak Masukan Bapak akan kami Kami ambil Kami nilai Dan insya Allah kita Kita akan membangun juga Apa yang diperlukan oleh masyarakat Dari dinas-dinas terkait Kemudian lapangan bola sudah tadi Pemekaran desa ya Nah pemekaran desa ini juga Lagi dikaji Pak Bukan ke Pemekaran desa saja Bahkan ke camatan juga Status ya Nanti pelurahan camat itu masih proses juga Pak Karena Harusnya di kabupaten itu Minimum lima camatannya Kita masih empat Dan kalau di Penajam ini luas sekali Bahkan sampai minta UPTPU nya Ditambah ya Pak ya Karena luas Tapi insya Allah ini semua Pakai proses Pak Tapi pada intinya Yang paling penting di masyarakat itu adalah Infrastruktur yang baik Yang kalau misalnya hujan Tidak lagi kita Becek dan tidak tergelincir Ketika hujan Ketika menaikin kendaraan Air bersih Menjadi Masukan dari Ketua LPM juga Insya Allah itu menjadi Proses juga Pak Kemudian Pak Abdul Satar nih yang terakhir Kepala sekolah SD 029 Minta ditingkatkan Sekolahnya Atau bangunannya Karena sudah kurang layak Ada tiga kelas Jadi Bapak sendiri tadi sudah menjawab Bahwa Kami Lagi Meminta data Sekolah-sekolah yang akan dibangun Karena insya Allah nanti pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara itu Akan meningkatkan dari segi-segi Pendidikan itu Pak Baik dari infrastrukturnya Kelayakan Mereka belajar Kemudian Di bidang-bidang lain untuk Agar Agar anak-anak kita itu Merasa nyaman di sekolah lah Seperti itu Mungkin itu Pak Yang bisa saya sampaikan Ada lagi Apa? Apa? Suara ke satu Ya Pak Subrianto ya Lewatnya Pak tadi Ketua Takner sudah tadi kan? Meminta dermaga dan Tanahnya sudah diwakapkan Nah itu nanti perhubungan kayaknya ya Tidak seperhubungan Tanahnya sudah oke Pak ya Nah Bapak Luran nanti bisa melihatkan kita Pak Tanahnya di mana Kita tinggal bangun Karena yang menjadi masalah itu Biasanya Tanah Pak Begitu dia tahu tanahnya mau dibangun Langsung harganya Tidak tahu Sudah kita Ini yang bahaya Padahal kampungnya juga sendiri yang mau dibangun kan? Nah ini Jadi harus ada kesadaran kita masing-masing Untuk Untuk membangun kampung kita Karena kampung kita ini Pak Bukan kita aja yang tinggalin Kita pikirkan anak-anak cucu kita Kemudian apalagi SD01 Eh 010 ya Minta dibuka kembali Tapi nanti kita akan melihat dulu Pak Kita gaji Berapa ya muridnya? 6 orang? Nah kalau 6 orang juga tak lewat-lewat juga Pak Kasian gurunya nanti tuh Tapi mungkin nanti bisa di ini Katakan masyarakat juga kan Selalu bertambah Pak Nanti kita Kita evaluasi kembali Nanti saya akan Meminta kepada kepala sekolah Yang di dekat-dekat sini Kemudian juga dengan dinas pendidikan Karena itu ada aturan-aturannya juga Pak Kemudian Apa tadi Pak belum? Iya Baru? Iya baru ya Pak Aduh Men satu saja Iya Agak Terima kasih atas kesempatan ini Nama saya Mision Ganta Itu RT12 Gersik Di awal tadi ada penjelasan Bapak mengenai BPJS gratis untuk BPU Dan itu kami mengucapkan terima kasih Pak Semuanya itu Tetapi ada satu hal yang menjadi kerintuan kami Di warga Gersik Bahkan mungkin menjadi borat Bagaimana kalau bisa Kalau seandainya kami mengalami Sakit Bisakah ada satu tempat yang dituju ke sini untuk kami mengambil rujukan Jangan sampai kami mengambil lagi di Penajang Lalu di Puskesmas Penajang baru kami ke rumah sakit umum Kami maunya kalau bisa ada di sini langsung Jadi kami tidak langsung mampir lagi di Puskesmas Tetapi langsung di rumah sakit umum Terima kasih Pak Baik Jadi Puskesmas Pusban namanya Iya Sekarang ini ada Pusban Ada emang Pusban di sini? Ada Sudah ada Yang gak ada apa? Puskesmas Induk Puskesmas Induk Yang mau dibangun itu dimana? Gak jadi Siapa bilang gak jadi? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Bapak Bupati Beserta Wakilnya Dan kan-kan Kami mau tanyakan Pak Perencanaan Lahan Puskes Induk Tiga Kelurahan Pak Sudah di Katanya Pak Antara pemilik Dengan Dinas Kesehatan Sudah ditinjau Pak Lura Dan Pak Cangat Sampai sekarang Pak Tinggal Pencerannya Pak Masalahannya Katanya Pak Ini pemilik ini Dari kantor Bupati Tidak mau tanya-tanya nih Apakah memang betul? Apakah tidak Pak? Apakah sampai kepada Papa? Apakah tidak? Cuma katanya Pak Pemiliknya ini Beserta dari dinas itu Dia bilang Dari kantor Bupati Pak Tidak mau denatkan Tandakannya nih Terima kasih Pak Baik Begini saya jelaskan dulu Supaya tidak menjadi Volumit di masyarakat Tanah ini Tanah ini dua kali dipindahkan Pak ya Di Gersik Sama di pinggir-pinggir rawa Katanya Oh memang Pak? Iya Pertama Pak Di lahan saya Oh lahan Bapak ya Pak Pertama di lahan saya Pak Itu saudara Dalek Menanyakan Pak Mahmud Adakah lahan begini? Saya bilang ada lahan Cuma Tanah keringnya Hanya 50 meter Dari jalanan Pak Tapi ke luar Mungkin ada 300 meter Pak Jadi saya tunjukkan Lahan yang sekarang ini Sudah yang di Itu Pak Tergantung dari kita Kalau masalah terseginya Pak Masalah tempat Lebih bagus itu Dari tempat SMP sekarang Nah Sedangkan itu Pak Pos Yandu Harus Memerlukan air bersih Nah Sedangkan itu Di situ Pak lahan itu Kalau kita bor 35 meter Ke bawah jalan Terut Jalan langsung air Pak Tanpa di Di kompak Bahkan kalau Sekarang kan Sudah yang gil itu Pak 2 hektar Andai kata Dia mau lagi Penambahan Masih ada bersiapan Di belakangnya 2 hektar Baik Baik Sudah Pak Sudah saya mengerti itu Jadi ada masalahnya Seperti ini Kemarin itu Itu anggarannya itu Dari pusat Yang menjadi masalah Status kepemilikannya Nah Itu anggarannya Sudah turun Pak 7 miliar Karena ribut Masalah lahan-lahannya itu Kepala dinasnya Ada kepala dinasnya Ada Ya Pak Ya Pak Kepala dinas Tidak mau mengambil resiko Tadi karena itu Yang saya sampaikan Satu peser aja Pak Salah Administrasinya Kita bisa di penjara Bapak mau Membayar kami berapa Tentang kebebasan kami Satu hari kami ini Sangat mahal sekali soalnya Jadi bukan Bukan hanya Bukan hanya Keinginan pribadi Yang ingin kita bangun Tapi betul-betul Hadir disini Untuk masyarakat Pak Jadi bagaimana Lahannya kemarin itu Jadi dari dinas itu Itu belum jaman saya Pak Karena saya baru 5 bulan Itu sudah ribut Dari Ini Bapak 2 ini Bapak 2 Kita akan kasih bagus Pak Lahannya dikasih bagus dulu Karena di Genebora Pantai Luanggo Gersik ini Ini kan Kalau kita ke Genebora Ini kalau naik motor Nggak sampai 5 menit Ya apalagi Kalau nanti insya Allah Jalannya mulus Apalagi nanti Kalau terang Ya Tapi Bapak perlu Perhatikan Apa Perlu dimengerti sekali Pak Bahwa kita mengambil itu Kami nggak mau Saya Pak Jadi Bupati Saya nggak mau Ada kepala dinas itu di penjara Saya tidak mau Pak Karena saya harus lindungi dia Saya harus lindungi seluruh orang Yang ada di penanjung pasir utara Dari segi apa Dari segi prosedur Pak Jadi jangan kita Jangan kita mengedepankan Keinginan kita Ego kita Nggak boleh Nggak boleh Pak Jadi harus dijaga semua Yang penting insya Allah Nanti kita lagi Buat prosedurnya secara baik Dan benar Karena saya tidak mau Pak Saya dengan Pak Dan tidak mau Ada orang yang terjerat Kasus korupsi Niatnya baik Prosedurnya salah Dibilang korupsi Malu yang ditangkap Anaknya pun sampai Keturunannya akan malu Eh Bapak Aku pernah di penjara Gara-gara korupsi Nah itu yang kita ingin Hindari Kira-kira seperti itu Ayahandaku Semoga ini bisa Dimengerti Jadi nanti lahannya itu Insya Allah tahun ini Pak Tahun depan Akhir tahun ini Akan ada pembangunan Puskesmas disini Yang akan kita tunjuk Sesuai prosedur Sesuai dengan prosedur Bukan keinginan Kita sendiri masing-masing Yang intinya Kami Membawa Yang mana ini Orang-orang yang sakit itu Sudah ada tempatnya Bahkan di Jenibora itu ada Rumah sakit swasta itu Pak Haji siapa kemarin Kita datang Saya sangat Sangat berterima kasih Dengan beliau Kenapa? Karena dia memikirkan Pak Anak istri kita Istri kita Istri masing-masing orang Yang mau melahirkan Ya Kalau mau melahirkan Disini Dulu ada Sando disini Sando ya Nenek Siti kan Sudah ada Sudah ada Nenek Siti Tapi yang lainnya bagaimana? Kalau mandar Dia bilang Sando Kalau buki Sandro Hampir sama Jadi ini Ini yang harus Dipikirkan Pak Jadi Memang Menjadi seorang Pemimpin itu Tidak mudah Tapi saya senang Kalau misalnya Kita bisa membangun Sama-sama Dan lagi-lagi Saya meminta Kalau bukan kita Yang membangun Ayah Anda Ibunda Siapa yang mau bangun? Sudah berapa Bupati Bapak sendiri Yang bilang Tidak terbangun Ya memang Tidak terbangun Karena tidak ada Penyatuan pemikiran Antara eksekutif Legislatif Dan tokoh masyarakat Begitu ada yang Mau dibangun Ribut Kalau misalnya Saya Agak Sebenarnya Saya pemarah juga Pak Tapi saya harus Berpikir lebih jernih Karena amanahnya Ini kan saya Pertanggung jawabkan Dunia dan akhirat Kalau misalnya Kita mau memutuskan Ini pakai Egosentris Pakai emosi Ya Saya sendiri juga Ngapain saya bangun Kamu ribut kok Ya Kalau disana Tidak ada rumah sakit Kan kalian yang Rasakan bukan saya Kami di penajam punya Apalagi di balik papan Berpikirnya seperti itu Makanya Pembangunan itu Harus kita pikirkan Sama-sama Tidak bisa sendirian Pak Pemerintah juga Mau bangun Kalau Bapak permasalahkan Kita juga jadi masalah Begitu juga Bapak Membangun Membangun apapun disini Tanpa izin Juga masalah juga Nah makanya Untuk membangun Sama-sama Kita bangun Secara bersama Penyatuan pemikiran Antara eksekutif Bupati dan wakil Bupati Dengan perangkat OPD nya Kemudian legislatif Dan tentunya Kehadiran tokoh masyarakat itu Dalam pembangunan Harus hadir juga Mungkin itu Pak Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Sebenarnya Pak Ini banyak itu Jadi belomong Sebentar Pak Yang dimaksudkan dengan Apa-apa Ini memang Sudah Sudah Maksudnya begini Pak Saat ini Masih ke PPU ya Iya Pak ya Memang nanti Mau dikembalikan Ke pusban Agar lebih mudah Tapi ini kan Saya baru 4 kali Keliling Dua bulan Setelah di inti Semua kita dengarkan Aspirasi masyarakat ini Di 54 kelurahan Dan desa Baru kita akan Mengeluarkan Keputusan Saya akan mengeluarkan Keputusan Kalau untuk saat ini Saya memang ada rencana Untuk memudahkan Jadi tidak lagi Kepenajam Karena jalannya susah Ya Kemudian kalau misalnya Kita dari Dari apa Dari Gersik Ini mau ke Penajam itu kan Lewat Riko dulu keluar kan Tampus disana 2 jam Habis-habisnya Sempat lewat orang Ya Ini harus Nanti ada Ada kemudahan Yang akan kita bangun Tapi insya Allah Pak Semuanya Kita atur dengan Prosedur yang benar Agar keputusannya itu Tidak menyalahi Aturan-aturan yang berlaku Itu Sudah Ayo deh Sudah Pak ya Nah Bikin cukup Menerasai Tapi inilah yang perlu Kita dengarkan Jadi begini Kalau yang seperti ini Ini adalah masalah-masalah Yang harus dipecahkan Jadi pemimpinnya Bupatinya Bepedinya Nggak boleh lahir Ada masalah Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fatima Widan Kelurahan Gersik Ya enggak Belum Sudah nanti Gini Tadi Bapak sempat bilang Kalau misalnya Ujukan kembali Ke Pusban Nah Menurut kami Mungkin Sebaiknya Ya dibicarakan juga Dengan kami Ataupun misalnya Dari Puskesmas Kenaja Karena Banyak sekali Keluhan-keluhan Kenaga kesehatan Tentang Rujukan-rujukan tersebut Kemudian yang kedua Untuk masalah rujukan Mungkin sebaiknya Bukan dari masyarakat Tapi dengan tenaga kesehatannya juga Kami juga butuh Mungkin gini Untuk Tenaga kesehatan Kami minta Satu Tenaga perawat Ataupun yang bisa Mem Ini Untuk PPJS Jadi maksudnya Tidak membebani Kami tenaga kesehatan Misalnya Untuk PPJS Yang dikhususkan Untuk kelurahan Di tiga kelurahan Entah itu Kelurahan Jedebora Gersik Dan Patelango Jadi tidak Membebani kita Sebagai tenaga kesehatan Tuh Ya petugas administrasi Untuk Masalah PPJS Karena Berapa Beberapa Banyak sekali Teluhan Itu yang Jadi Yang jadi Tuntutan itu Jadi kami semua Tenaga kesehatan Nah kalau bisa Kami diberikan Tenaga administrasi Untuk mengurus PPJS Nah terus Untuk yang kedua Yang ketiga Maaf Yang ketiga Itu Masalah Kalau tadi Infrastruktur Dan lain-lain Kami di Pusban dan Polindes Itu Benar-benar Sangat memerlukan Kayak misalnya Tensi Itu yang Paling Paling Paling-paling Dipotongkan Karena setiap tahun Kami selalu Dimintain data Untuk apa yang diperlukan Di Pusban dan Polindes Itu banyak sekali Tapi tidak pernah Terealisasi Sama sekali Jangankan Tensi Ataupun Termometer Meja pun Itu dari Sebelum saya Disini Hampir 8 tahun Itu meja saya Tidak pernah ganti Meja Kursi Dan lain-lain Itu saja Mungkin ini Yang terakhir Bapak Ibu sekalian Karena waktunya Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berangkat Ini saatnya Panas Sudah lapar juga Makasih banyak Nama saya Roni Ketua Karangla Kursi Mungkin Sudah panjang lewat Disebutkan Dikatakan Sama teman-teman Dan bapak-bapak Sekalian Tadi Termasuk HGU Dan lain-lain Saya cuma Menambahkan Kekurangan Satu saja Pak Disini Ada Tapal batas Oke Yang dikatakan Belum selesai Namun Ada Kerancuan Disini Di keluarga Kursi Khususnya Antara RT5 4 dan 12 Di selat Terat Tengah Situ Ada Timbul Sertifikat Genebura Yang Notabene Genebura Itu Berdasarkan Administrasinya RT6 Yang saya Nggak habis Pikin Ini Kok bisa-bisa Terjadi Dilewati Tiga RT Dilewatin Disana Ada Genebura Namun Kalau kita Pernah Pelajari Dengan Teman-teman Semua Dasarnya Legalitas Pertama Setara Awalnya Itu Atas Nama Ambo Habe Duduk Di RT4 Punya Segal Setelah Tiga Tahun Ada Penelurusan Tiba-tiba Menjadi Sertifikat Genebura Itu Saja Makasih Baik Itu Permasalahan Permasalahan Yang belum Selesai Selama Ini Pak Roni Saya rasa Nanti Pak Jamat Bisa Selesaikan Karena Memang Sudah Dikasih Waktu Tahun Ini Paling Lama Tahun Depan Harus Selesai Semua Karena Ini Sangat Mengganggu Administrasi Ketika Mengurus Segala Sesuatunya Apakah Itu Perizinan Dan Lain-lain Itu Sangat Mengganggu Dan Ini Perlu Kita Obati Memang Saya Punya Punya Tanggungan Ini Besar Sekali Tapi Nggak Apa-apa Mungkin Allah Taruh Saya Di Sini Karena Mungkin Saya Mampu Untuk Merubah Mungkin Oh iya Patimah Perkelewatan Jadi Mungkin Pak Arno Sudah Mendengar Langsung Dan 20% Eh 10% 10% Sudah Ditanggung Oleh Undang-Undang Jadi Untuk Fasilitasnya Semoga Dilengkapi Paling lambat Tahun ini Sudah Clear Di seluruh Penajab Masa Tensi Tensi Tidak Punya Ya Begitu Ya Pak Insya Sabar Ya Ya Memang Kita Harus Lihat Sendiri Kebawah Supaya Nanti Permasalahan Permasalahan Ibu-Ibu Yang ada Di Gersik Bahkan Bukan hanya Di Gersik Di seluruhnya Ini rata-rata Seperti ini Saya gak tau Ini bupatinya yang dulu Ini ngapain sih Kalau gak tau ini Ya Mungkin gak ada dana ya Kita semua kan Bukan membangun daerah Cuma Dari dana aja Yang di Diandalkan kan Tapi kalau misalnya Niatan kita Baik Insya Allah Allah Kabupaten kita Bisa berubah Mungkin Itu saja Dari kesehatan Dan tadi juga Dari Roni Karang Taruna Sudah kita Ambil Aspirasi Masyarakat Dan doakan kami Bapak-bapak Ibu-ibu Tentunya Kami ini adalah Manusia biasa saja Yang tidak bisa Merubah Segala sesuatunya Itu dengan Membaca Kumpayaku Jadi Perlu proses Dan betul-betul Ada proses yang Harus kita lakukan Secara benar Secara baik Dan semoga Langkah-langkah Yang kita lakukan ini Bisa membawa Penajam ini Menjadi penajam yang maju Modern dan religius Dan penuh dengan keberkahan Sampai nanti Menikmati Anak-anak cucu-cucu kita Mungkin itu saja Yang dari saya Yang bisa saya sampaikan Dan ingat Bapak-bapak Ibu-ibu Aspirasi Anda Kami terima secara langsung Dan insya Allah Kami proses Secepatnya Mudah Allah Memberi kemudahan Untuk kita semua Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sekali lagi Jika ada Kata-kata saya Yang menyakiti Hati bapak-bapak Ibu-ibu Ayahanda Bunda Saudara-saudariku Mohonlah saya Dibukakan pintu maaf Yang selebar-lebarnya Yang seluas-luasnya Dan mohon Bimbingan dari Ayahanda Bunda Agar selalu Mengingatkan Ananda ini Yang diberikan amanah Agar bisa Amanah Di dunia Dan di akhirat Orang lebihnya Saya mohon maaf Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Om Santi Santi Om Terima kasih Pak Upati Kalau Pak Upati yang berintah Ya wakil harus Melaksanakan Pak Upati Minta saya tambah sedikit Baik Terima kasih Pak Upati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat siang Salam sejahtera Cuma ingin menyampaikan permohonan maaf Ya dari 6 bulan kurang lebih kami diberi amanah Belum banyak yang bisa kami lakukan untuk Memenuhi seluruh keinginan masyarakat Khususnya warga Gersik ini Tetapi minimal Komitmen ke arah sana Satu persatu Mulai kelihatan Pak Kalau Tadi Pak Saudara saya Pak Habit Ada seribu jeritan Mudah-mudahan Sekarang tinggal 982 Ya Pak Habit ya Nah Itu Amin ibar kesehatannya sudah Pendidikannya insya Allah sudah Infrastrukturnya ya Belum bisa sekaligus Tapi sebagian Buskes pasnya insya Allah Tahun depan Yang Bapak tadi bisa Tapi untuk rujukan Sebenarnya sudah ada solusi Apa kemarin Rumah Rumah kita Klinik kita Di Jedegora itu Alhamdulillah sudah dapat Persetujuan BPJS Untuk bisa jadi tempat rujukan Nah Ini sudah Raka-raka-raka baik Bapak-Ibu sekalian Tinggal Bapak bersabar Kemudian yang kedua Saya juga menyampaikan Bersama Pak Uparti menyampaikan Terima kasih banyak Atas kerjasama Yang Bapak Ibu Masyarakat Gersik Tunjukkan selama ini Sehingga kami Bapak Bupati Saya dan seluruh BD Bisa bekerja semaksimal mungkin Untuk segera Mewujudkan Apa yang menjadi Harapan-harapan Bapak-Ibu sekalian Kemudian yang ketiga Kepada tim Pemekaran Tadi Pemekaran wilayah Terus penyelesaian Persoalan tanah Saya meminta Khususnya yang Terkait dengan Persoalan sekitar lahan Minta Disupray kami Data Pak Biar Pak Bupati Enak menjelaskan Nanti kepada Panglima Atau ke Pemilik HGU Karena saya Meyakini betul Kemampuan Pak Bupati kita Kalau bernegosiasi Tidak pernah kalah Miliu Pak Insya Allah Kita ruangkan bersama Pak Saya minta kepada kita Yang pertama satu Buatkan Perincian ya Lahan masyarakat Yang beririsan Dengan HGU Kemudian yang beririsan Dengan TNI Kalau bisa dilengkapi Dengan Sket-sket kasar lah Dena-dena kasar Biar Pak Bupati Kalau ngobrol dengan mereka Enak Punya data yang konkret Itu berkali Kemudian terkait Dengan pembekaran Desa Insya Allah Pembekaran ini Tidak dicabut Tentang undangnya Pak Tetapi moratorium Yang namanya Moratorium itu Dihentikan sementara Sampai pada Pemilihan Presiden Dan Pilek ini Selesai dilaksanakan Itu katanya Janji Pak Dirjen Otonomi Daerah Waktu kami diberikan Pembekalan beberapa Bulan yang lalu Di Kementerian Dalam Negeri Tetapi kalau Untuk merubah status Sepertinya Sangat kecil Peluangnya Solusinya Adalah Pemerintah pusat Secara bertahap Memberikan anggaran Kepada kelurahan Itu solusinya Maka tahun ini Ada anggaran Sebesar Kurang lebih 371 Juta Perkelurahan Untuk tahap pertama Katanya Katanya Nanti Akan disamakan Dengan ADD Yang terkecil Nah ADD minimal Yang diterima oleh desa Itu yang akan dilokasikan Kepada seluruh kelurahan Yang ada di seluruh Indonesia Karena persoalan ini Ternyata Bukan cuma persoalan Kita di Gersik Tapi menjadi Persoalan kelurahan Se-Indonesia Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Kami Dan seluruh tim Mohon maaf Jika Dalam kegiatan hari ini Terdapat hal-hal yang kurang Sesuai pada tempatnya Kemudian Selain pemerintah pusat Kami dengan Pak Bupati juga Dalam salah satu Program prioritas kami adalah Program 300 Miliar Berdesa per tahun Insya Allah tahun depan juga Sudah bisa kita Termasuk kelurahan Tahun depan akan kita realisasikan Tahun ini sebenarnya sudah realisasikan Tapi baru desa Tapi itu pun juga secara bertahap Boleh ditanya desa-desa Ada gak peningkatan ADD-nya? Pasti ada Sekarang ada desa yang sudah Dapat kurang lebih 8 miliar Ini luar biasa Mudah-mudahan Tahun depan yang 300 miliar ini Sudah bisa kita realisasikan Sepenuhnya Mungkin ini Bapak Ibu sekalian Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Bila itu Apikun Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat sejahtera Untuk kita sekalian Terima kasih Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Mungkin kita tutup acara ini Dengan berdoa Kita minta Kepada Ketua Taamir Masjid Bisa membipin berdoa Pak Abdul Hafid Mungkin Mohon dibipin berdoa Pak Selanjutnya Baik Terima kasih banyak Sebagai kita umat yang beragama Sebelum meninggalkan Tempat ini Selanjutnya kita berdoa Untuk itu Mari kita berdoa Sesuai dengan Kayak-kendang kita Masing-masing Dan khususnya Bagi saudara-saudara Aku Yang beragama Islam Mari kita bawa Lai doa ini Dengan membaca Umur kitab Bila Aga teman-teman Mustafa Rasulullah Fatiha Allahumma shalim wa shalim ala shayyidina muhammadin fil awalim Wa shalim wa shalim ala shayyidina muhammadin fil akhirin Wa sallallahu radhiallahu tabaratan khusus Waduhun rasul jama'kabing Alhamdulillah bilalamin Hamdan shakirin Hamdan naimin Hamdayiwafinim Wahu yukafi masyidah Fiyarabbanalaka alhamdu kamayam bagili jalalika wajibun ustari Allahumma shalim wa shalim ala shayyidina muhammadin Salatan tunji nabiha min jamila wali walafat Wa takdiyan nabiin jamil rajat Wa tutakhiru nabiha min jamil sayyad Wa tarfau nabiha inyakran lain darajat Wa tubalikuna bilak salgayati min jamil harayat Wa padahal mamat Allahumma ftahli Abu'abah sihat Abu'abah niumati Abu'abah selamat Allahumma imna nasyalu kasalamatan fikin Fa'afiatan fil jasadi wa sihada Tanfil ilmu barakatan filis Kiwat obatan kabbalan maut Warahmatain dalmaut Wa maghafidatambad dalmaut Allahumma hawing ala nafiz Wa zakarat diwandaya Tazak Rabban Allah Tazak Udubba Dabat 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 Nabi ladum Kuramata Inna kantor Wahhabat Allahumma bihak Filfatiha Wasilil Fatiha Ya farijil Hammi Ya kasbal Gami Ya manlibari Dabat Dabat Ya Rakhman Ya Dabat Dabat Ya Rahim Idfak anna al-gala'a wal-bala'a wal-waba'a wal-baza'a wal-munkar Wasiyufa al-muntalifata wa sada'i wal-mihana maada haramingu wa wabatan Anbala lina hasta hasatan wa sada'i buddha'al musulmina amma inna kala kulisa karir Allahumma rabba da'atina fid dunia hasana Wa billahirati hasana wa kina sahabat nar Wa di jannada malabura ya aziz ya ghafar ya rabbala lamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh